Bulan K3 Tahun 2022 Sesuai dengan keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 202 Tahun 2021, tema yang diusung pada bulan K3 Tahun 2022 adalah penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Dengan subtema yang dapat ditetapkan oleh gubernur di daerahnya masing-masing, sesuai dengan isu permasalahan dan kondisi K3, serta kebutuhan di wilayahnya. Tujuan dari pelaksanaan bulan K3 Nasional Tahun 2022 adalah 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. 2. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan di semua sektor usaha. 3. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. 4. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. 5. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini, sasaran dari pelaksanaan bulan K3 Nasional Tahun 2022, yaitu 1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 berbasis teknologi informasi. 2. Meningkatnya jumlah perusahaan nihil kecelakaan. 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di semua sektor usaha yang berbudaya K3. 4. Meningkatnya produktivitas kerja secara nasional. Untuk melaksanakan bulan K3 Tahun 2022, dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, UPTP atau UPTD Balai K3, BUMN atau BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan Masyarakat, Dalam pelaksanaan kegiatan bulan K3 Nasional, dapat membentuk panitia pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait, sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan bulan K3 Tahun 2022, dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari Tahun 2022. Sedangkan implementasi kegiatan K3, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Program-program kegiatan bulan K3 Tahun 2022, meliputi, A. Kegiatan yang bersifat strategis, antara lain, 1. Pencanangan. 2. Apel bendera bulan K3 Tahun 2022, dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari Tahun 2022, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19, tanggalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi. 3. Pemberian penghargaan K3. 4. Pembentukan Komite Investigasi Kecelakaan Kerja. 5. Pembentukan Forum, Komunitas, dan Jejaring K3. 6. Kegiatan strategis lainnya, sesuai dengan kondisi. B. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain, 1. Iklan layanan K3. 2. Promosi K3 pada kegiatan e-commerce. 3. Pameran K3. 4. Edukasi K3 secara interaktif. 5. Seminar, loka karya, semiloka K3. 6. Lomba K3. 7. Aksi sosial K3. 8. Kampanye Gerakan Pekerja Sehat atau GPS. 9. Sosialisasi Senam Pekerja Sehat. 10. Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3. 11. Kegiatan promotif lainnya, sesuai dengan kondisi. C. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain, 1. Penilaian penghargaan K3. 2. Audit SMK3. 3. Pembinaan dan pengujian lisensi K3. 4. Pemeriksaan dan, atau pengujian objek K3. 5. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 6. Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja. 7. Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu. 8. Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. 9. Inovasi digitalisasi dalam implementasi dan pengawasan K3. 10. Informasi dan pelaporan K3 secara dalam jaringan atau online. 11. Monitoring upaya pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19. 12. Pendampingan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha, dalam menghadapi pandemi COVID-19. 13. Kegiatan implementatif lainnya, sesuai dengan kondisi. 14. Untuk pendanaan, kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah, pemerintah provinsi, UPTP atau UPTD balai K3, BUMN atau BUMD, lembaga K3, serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan dan masyarakat, menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bulan K3. Pelaksanaan kegiatan bulan K3 nasional tahun 2022 di masing-masing tingkatan, membuat dan menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada gubernur. 2. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenaga Kerjaan, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Terima kasih telah menonton!